beramat wabarakatuh teman-teman semuanya ketemu lagi di channel teman-teman ya oke pada kesempatan kali ini kita mau review sapi geringan bakalan pengemukan ya yang kemarin ada subscriber yang minta direviewkan ini salah satunya yang kita review PO atau pegon ya PO pros ya bukan asli berat badannya berapa Pak 300 lebih ini estimasi itu bobot 300 lebih umur perkiraan Pak perkiraan umur berapa paling ya 2 tahun lebih 2 tahun berarti kalau misalnya untuk kurban sudah memenuhi syarat ya Pak ya sudah masuk nih teman-teman ya jadi dengan tinggi badan mungkin 120 lebih Pak ya lebih lebih dulu ya Pak ya sampai 130 ini ada 130 teman-teman untuk jenisnya PO cross ini umur 2 tahun lebih Nah untuk yang seperti ini Pak harga kisaran sampai berapa sekarang mintanya 21 ya bisa nego ini teman-teman kalau cari di pasar ambarawa juga ini rapak selalu tembadi sini Pak ya teman-teman kalau mau cari di pasar ambarawa dikasih di pasar ambarawa dekat yang didumbah 17.5 ini mayoritas ya sapi-sapi ekonomis untuk dikorbankan tahun ini sebenarnya sudah cukup memenuhi syarat ini teman-teman ya aku cari di pasar pun ambarawa di tapaknya di sebelahan sama kambing 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 Dumba ini teman-teman ya kalau mau ke sini langsung saja ada masih bisa dikumpulkan kandangnya dimana Pak ini Pak dingin 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 kabupaten Semarang ya Pak ya ini masih di kabupaten Semarang teman-teman di rumah juga ada Pak ada tapi dengan khusus sapi-sapi ini apa ya ada yang metal dan limosin yang ini kebanyakan ya ini Pak ya dan bawang jawabnya ini memang untuk spesialis PO dan pekon ini sama juga tembus 21 teman-teman jadi budget dimulai dari 17 jutaan ya Pak ya 17-21-21 nah ekonomis lagi tuh malah ada yang 14 juta teman-teman ya Nah untuk teman-teman yang mungkin berkorban sapi ekonomi sebenarnya ini sudah ya kalau perbandingan karkas dagingnya dibandingkan sapi bali atau bima menang sapi bali mas Oh iya karena memang tapi bali bawangnya untuk harga dan isi daging masuk yang mana masuk yang Bali cuman kalau untuk istilahnya apa ya gagahnya dia jalan menang ini ya tinggi tinggi teman-teman ya berapa Pak itu Pak Oh 13-13 juga sebelahnya itu sebelahnya ini kalau sebenarnya potong sudah masuk umur ya Pak ya mungkin kalau diisi digemukan lagi juga masih masih bisa masih bisa teman-temannya ini ekonomis tapi untuk kualitas tidak terlalu buruk tetapi saya rasa sudah cukup bagus untuk jenis-jenis api krosingan pegon ya Pak ya maksudnya Pak ya kita lihat yang 20 lebih mana Pak ini lebih nah untuk itu yang 20 lebih teman-teman jenisnya PO ya ini ada yang PO juga ada pegon cross juga ini nah ini ekonomi semua teman-teman sebenarnya sama tadi yang 21 itu ya ya PO plus teman-teman dari beberapa yang saya lihat yang paling menarik kakinya ini Mas saya rasa masih bisa di ya dari kukunya dia tebel ya kelihatan aman jadinya kalau misal nanti diarah ke bobot 500 mungkin berani ya untuk PO pro seperti ini maksimal kemungkinan bobot 500-600 ya karena dari segi kakinya juga tidak terlalu memungkinkan untuk sampai bobot 700 up teman-teman nah menawarkan mungkin ya nah untuk yang dua ekor ini diinfokan itu 18-an juta teman-teman ya eh jadi sapi-sapi seperti ini ini untuk eh di jual belikan di lapak kurban usaha masih masuk ini teman-teman ya kalau beli di pasar sini di pasar ambarawa harga di pasar sekitar 18-20 sudah cukup bagus akan tetapi kita juga harus selektif karena kondisi di pasar saat ini sebenarnya sering ada atau ada juga sapi yang terjangkit penyakit di PMK nah sebenarnya ada di salah satu ini ada yang kena teman-teman tapi kita tidak mau mengejudge sapi itu karena nanti menimbulkan masalah di pasar sebenarnya teman-teman ya Nah ini cukup ekonomi juga ini bakalan-bakalan kalau yang ini kalau ini bakalan teman-teman lihat kondisinya memang yang kecil ini baik bulat yang kalau yang gede iya yang ada dua bukan lebih ada yang harga 14-13 juta-juta-juta teman-teman kalau mau cari langsung saja di pasarpon ya pasarpon ambarawa ini masih banyak stok sapi peruban tapi setiap pun kesini iya ya sama pasar mana lagi saya pasar jelok karang gede karang gede karang gede sama jelok kuyulalin berarti tiga pasar ya di tiga pasar jelok nah untuk yang satu ini masih lumayan bagus ini Pak ya Iya mas tapi bagus mas crossing-an tapi bagus ini umur paling perkiraan Pak berapa ini Pak ini paling 16 bulan Mas emak belum well ya Pak belum belum ya tapi umurnya udah masuknya ya kalau dari ciri fisiknya dia sehat terus gemuk jadi masuk ya Pak ya walaupun umur belum ya matanya cukup menarik isi ya sebenarnya kadang umur tidak terlalu jadi patokan asalnya sabinya sehat dan gemuk ya Pak ya daripada mungkin ada yang yang umur dua sampai tiga tahun tapi sapinya berurusan sama aja itu malah tidak memenuhi syarat tapi kalau seperti ini saya rasa sudah cukup bagus teman-teman dan inipun kalau mau diisi lagi dipelihara lagi masih masuk ya Pak ya karena kakinya kita lihat kukunya tebel teman-teman dan dia pajak lumayan besar juga artinya nanti dia untuk menopang sampai bobot lima ratusan kemungkinan masih berani nah ini malah 14 juta teman-teman ya Nah kalau teman-teman mungkin yang apa minim resiko daripada pedet kecil ya Pak ya untuk harga 14 kalau resikonya lebih aman ini ya ya maksudnya udah lepas susu ya ini kan umurnya dia sudah hampir satu tahun lebih teman-teman jadi dia mandiri rumputnya sudah agak lama ya Pak ya jadi untuk ngelatih istilahnya dia lebih aman karena kalau terlalu kecil otomatis sering mencret atau kembung ya Pak ya tapi kalau untuk seperti ini teman-teman sapi-sapinya sudah siap genjot pakan komborannya dengan Pak Sulis ya Pak Agung Pak Agung ya oke oke teman-teman jadi nanti kalau ke pasar sini dengan Pak Agung cari di dekat Jumba ya Pak ya dan rapaknya selalu ready di sini teman-teman ya kita pamitan Terima kasih Pak waktunya ya ya tinggal kelarisan teman-teman Insyaallah untuk harga-harga disini sudah cukup memakili dari bahan-bahan ekonomis yang ada di pasar teman-teman karena memang dari sekian lapak yang saya rasa owner nya welcome untuk di review cuman beberapa di pasar ya Oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh